Oke, ini bikin video Ini anggur-anggur yang rajin berbuah Di sini Ini akademik, warnanya hitam Ini nanti kita akan Bandingkan dengan varian yang hitam lainnya Goswi Ini varian yang Menurut saya Amat sangat rajin buah ini Ini tidak pernah Zong kalau di pruning Pasti bawa buah akademik Warnanya hitam Ini belum terlalu matang Tapi sudah manis Sekarang kita akan bandingkan dengan varian Yang serumpun Sama-sama dari Ukraina Goswi namanya Nah ini varian yang hitam lainnya Ini Goswi Goswi itu singkatannya Gift of Saporite Viking Jadi Ada nama panjangnya Ini masih Satu rumpun dengan varian akademik Jadi dulu dalam waktu Persilangannya Rumpun induknya sama Jadi bentuknya juga mirip Jadi bentuknya Hitam lonjong Seperti ini Ini juga sangat genjah sekali Seperti akademik Genjahnya Ini aja kemarin habis Mau saya bentuk percabangan Untuk tersiernya Saya potong disini Malah keluar Dompolan ini Keluar dompolan ini Jadi saya biarkan aja Dan jadi buah Ini Jadi dompolannya cukup besar Ini hampir Satu kilo Ini wajib dikebunkan juga Varian ini karena Manis Crunchy Dan lumayan tahan terhadap Jamur Jadi dia gak mudah pecah Daunnya juga lumayan tahan Jadi cocok untuk Dikebunkan Ini di bawah pohon Coba akan kita tanam aja Ini varian ghostfinya ya Seperti apa rasanya Ini sebelumnya belum terlalu mateng Tapi nanti keburu Banyak tamu yang disini Makan icip-icip Nanti keburu habis Jadi kita review dulu Untuk rasanya Seperti apa Kita coba ya Varian ini gede Jadi Sejari lebih dikit Gedenya Segini gedenya Kita akan coba rasanya Rasanya udah crunchy Manis Jadi crunchy itu Ketika dimakan Rasanya makres Jadi Tidak lembek Tapi crunchy Jadi Kalau teman-teman yang Suka anggur crunchy Ini cocok sekali Ini bijinya masih hijau Tapi udah manis Masih hijau ya Tapi udah manis Pematangannya Pematangannya juga Lumayan cepat Jadi gak perlu menunggu Waktu lama Nanti bisa cepat matang Enak Enak Kalau yang suka Kernyis-kernyis Ini cocok Ini Menurut saya ini recommended Untuk Dikebunkan juga Karena juga Dompolannya bisa gede Buahnya gede Tidak asem Tidak asem Gak ada sepet-sepetnya Enak Nah ini sekarang Kita di Dompolan yang Akademik Jadi Kegiatannya hari ini Cuma makan anggur aja Ini akademik Mirip buahnya sih Jadi buahnya Sebelas-dua belas Jadi bentuknya mirip Pematangannya juga mirip Lonjongnya mirip Daunnya juga mirip Tapi beda jenis Beda jenis Direview aja Biar Dari satu pohon Dan pohon yang lain Tau rasanya kayak apa Ini akademik Gede juga nih Sejari lebih juga Ini tanpa penjarangan Ini juga Cocok sekali karena Mudah banget buah Ini ketika dipangkas aja Pasti bawa bunga ini Ini juga Keras rasanya Kalau Kemarin ini pangkasnya Hampir barengan Tapi rasanya Lebih Biasanya masih hijau Bijinya masih hijau Tapi juga rasanya Udah manis Gak ada sepetnya Sama sekali Kadang kan Kalau kita makan anggur Masih ada Asem-asemnya Sepet-sepetnya Tapi ini Tidak ada Kalau orang Misalnya Satu dompolan Disandingkan Antara akademik Dan gosfi Saya pikir orang Akan susah Membedakan Jadi karena Bentuknya yang mirip Rasanya juga mirip Jadi susah sekali Untuk Susah sekali Untuk dibedakan Ada yang Sides Malah nemu Yang gak ada Bijinya Jadi Manis Gak ada Bijinya Mungkin keberuntungan Jadi gak ada Bijinya Atau Jangan-jangan Memang Bisa Sides Jadi Non-biji Dua Dua Biji Gak ada Bijinya Semua Jadi yang tadi Gosfi Gos of Saporite Viking Ini akademik Aafizba Jadi Bahasanya susah Karena dari Ukraina Juga bukan Bahasa Indonesia Jadi Pelafalannya Agak susah Semoga Kedepannya Ada Kreator-kreator Yang Menyilangkan Anggur Misalnya Anggur jenis A Dan jenis B Nanti jadi Ketemu jenis C Itu Semoga Kedepannya ada Dan itu Kemungkinan Yang Pasti ada Karena memang Kalau di Ukraina Setiap tahun Ada Pertandingan Semacam Kontes Anggur Jadi Kenapa Varian di Ukraina Itu banyak Karena Setiap tahun Ada kontes Anggur Yang Dimana Setiap tahun Pasti ada Pemenangnya Nanti Kalau di Indonesia Udah Varian Banyak Kita bisa Melakukan Teknologi Untuk persilangan Jadi Putih Dan benang Sari Dari Jenis Anggur Yang berbeda Pasti Akan ada Jenis-jenis Baru Yang lebih Bagus Mungkin Kedepannya Bisa Dinamai Sesuai Yang Menyilangkan Jadi Nama Si A Si B Si C Sesuai Dengan Karakteristik Dan hasil Dari persilangan Seperti ini Buah Anggurnya Jadi Teman-teman Tetap Semangat Menanam Anggur Menanam Anggur Itu Gampang Sekali Makan Anggur Tiap hari Sehat Tentu saja Vitaminnya Juga Tinggi Tetap Semangat Tetap Berkebun Anggur Salam Jogja Anggur Terima kasih